Terima kasih 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 Mungkin Terima kasih 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 Lalu yang angka kedua 100% user Dan memiliki 10 pelanggan tetap Ibaratnya begini teman-teman Kita kan bergerak di bidang direct selling Atau bergerak di bidang produk kesehatan Kecantikan dan kebutuhan sehari-hari Jadi kita sendiri sebagai distributor Kita juga harus Menggunakan produk ini Contoh simpelnya begini teman-teman ya Anggaplah saya sebagai Penjual ya, saya akan sharing kepada teman-teman Tentang satu produk untuk menghilangkan jerawat Tapi kalau saya sendiri jerawatan Apakah teman-teman akan percaya untuk beli produk saya? Tidak ya Percaya gak teman-teman? Ya mungkin ya, contohnya gini Simpel lah gini Anggaplah saya jual produk pelang sih ya teman-teman Tapi ketika saya presentasi ke teman-teman Saya sendiri gendut Apakah teman-teman percaya beli produk saya? Tidak Tidak Ya itulah yang lebih disini 100% user Saya mau tanya, siapa disini yang sudah menggunakan 10, lebih dari 10 produk Kiki? Teman-teman yang baru laung Bapak ya Oke boleh sebutkan Pak 10 produk yang Bapak sudah pakai Oke silahkan Yang pertama saya pakai Super Green Food Super Green Food Life Force Omega 3 Omega 3 Pegatul beras merah Pegatul beras merah Pasta gigi Pasta gigi Pasta gigi Oke soalnya Oke ya Udah perlu sebabanya dong Jadi Pertama Kita sebagai distributor Atau kita sebagai member Kita harus gunakan 10 produk Dari Kiki Indonesia teman-teman ya Kita harus minimal gunakan 10 Karena Anggaplah dari 10 yang kita kuasai cuma 2 itu gak apa-apa Yang penting kita sendiri harus pakai dulu teman-teman Kita pakai Terus kita percaya Terus kita promosi Oke Nah jadi Boleh gak saya syirin pengalaman saya tentang ini? Boleh ya? Boleh ya? Nah jadi gini Kadang kan kita sebagai distributor Kita bingung produk apa yang harus kita jual Betul ya? Contohnya ada yang hebat jualan ini Ada yang hebat jualan ini Nah jadi satu hari saya presentasi ke teman kampus saya Saya presentasi sama dia Kopi, maca Saya sudah lama sekali presentasi depan dia Akhir-akhirnya dia gak beli teman-teman ya Akhirnya mungkin dia rasa gak enak Saya bawa terlalu banyak kubis Saya bawa kopi, saya bawa maca, saya bawa susu ketila Akhirnya dia gak enakkan ya Karena dia bilang kenapa ini orang sudah presentasi lama sekali Terus saya gak beli kan gak enak Nanti kita punya pertemuan ke Eh gak enak karena saya dia gak beli ya Akhirnya dia belilah Satu saya punya kopi Karena dia bilang Gak apa-apa lah saya bantu-bantu kamu Dikasihnya saya dibantu-bantu Saya belanjanya dibantu-bantu Nah akhirnya gak apa-apa lah Nah tapi kita lihat Kalau misalnya ini orang betul-betul setia Dia akan repeat order Contohnya misalnya dia suka kopi saya Dia akan order lagi Atau misalnya dia suka maca saya Dia akan order lagi Nah tapi saya bilang Kenapa ini orang sudah dua minggu Itu kan kopi cuma isinya sepuluh Masa dua minggu dia gak repeat order Masa dia dua minggu lagi dia gak repeat order lagi Akhirnya saya selidik-selidik Saya konsultasi sama mentor saya Kenapa orang ini gak Maksudnya gak beli ulang produk saya Ternyata Karena itu bukan kebutuhan dia teman-teman Itu intinya Itu bukan kebutuhan dia Dia belinya itu karena terpaksa Karena tidak enakan Nah saya kasih tawarkan dia maca lagi Dia beli memang Dia beli 70 ribu ya Tapi dia gak repeat order Itu kenapa? Karena itu bukan kebutuhan dia Jadi kalau misalnya kita sharing ke orang Kita harus tahu sebenarnya kebutuhan dia itu apa Nah akhirnya Setelah satu bulan berlalu Dia bilang Sebenarnya orang ini kebutuhannya apa sih? Kita harus lihat Dia dari atas ke bawah teman-teman Kita harus lihat kebutuhan dia apa Eh ternyata dia itu butuhnya Sikat gigi teman-teman Kenapa? Karena dia itu Pakai behel Nah teman-teman tahu behel ya Dia ternyata butuhnya dia itu sikat gigi Jadi walaupun dia tawarkan koki Tawarkan maca dia gak akan beli Betul ya Karena yang dia butuh itu sikat gigi Akhirnya Saya bilang Oh perusahaan itu juga ada jual sikat gigi Kamu mau coba dah Akhirnya saya kasih coba dia gratis satu teman-teman ya Saya kasih coba dia gratis satu Eh dan teman dia rasa bagus Dengan kita punya sikat gigi Langsung dia beli 12 teman-teman Belum besar gak? Belum besar Terusnya kalau itu cuma butuh satu Tapi dia beli 12 Kenapa? Karena itu dia butuh Kalau maca ya Dia mungkin gak butuh Dia mungkin belum butuh Mungkin kopi dia belum butuh Nah kalau sikat gigi Kita lihat dia pakai gigi-giru sih Kita tahu Walaupun dari sikat gigi kita Masuk dia odon Kan bisa Kita masuk sabun Kan bisa Nah itu adalah impinya dari Ini teman-teman ya Kita juga sendiri harus Pakai produknya Kalau misalnya kita anggap lah Saya gak tahu produk sikat gigi kita bagus Bisa gak saya jual ke dia? Gak bisa ya Misalnya saya bilang Odon ini Kenapa saya gak tahu Produknya perusahaan gigi jual odon Bisa gak saya closing dia? Belum tentu bisa Nah jadi kita Istilahnya harus Pakai juga produknya Oke Terus yang ketiga Ini juga penting teman-teman ya Jadi untuk Istilahnya di bisnis ini Kita itu tidak bisa sendirian Kita juga membutuhkan sebuah tim Ya Tim yang solid Jadi saya Pada kesempatan kali ini Saya akan Mengajak teman-teman ya Untuk membuat Daftar nama Ya Membuat daftar nama Daftar nama teman-teman ya Ya teman-teman akan ajak Bergaung dengan bisnis ini Ya mungkin Tentang nama keluarga Nama pacar Pacar cuma satu ya Nah Nama teman-teman dekat Silahkan tulis Buat sebanyak-banyak mungkin Saya beri waktu kurang lebih Tiga sampai empat menit Oke Boleh silahkan Keluarkan cerita yang tadi Tulis daftar nama teman-teman Yang teman-teman rasa cocok Ya Untuk bergabung di sini Oke Terima kasih 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 Yang kedua itu F, financial. Atau kita biasa sebut dengan keuangan. Terus yang kedua itu, ini tambah tulannya ya, antusias. Orangnya antusias. Terus smart. Orangnya istilahnya, mau enggak, istilahnya kalau dia berbisnis. Terus yang ketiga itu, teacher work. Atau mau enggak diajak. Ya, jadi contohnya gini ya, anggap kalau saya kasih nama sini si A. Mungkin dia punya financial itu, tidak ada. Kita kasih silang. Kalau misalnya dia orang yang antusias. Orang yang antusias semangat, bagi yang ceria, dan lain-lain. Orangnya pintar, misalnya di sekolah itu rapat ranking mungkin. Atau misalnya di tempat kerja, dia pendidikannya paling tinggi. Atau misalnya posisinya paling tinggi, dan lain-lain. Dan terakhir, dia orang yang mungkin suka membangkan, enggak suka diajak. Mungkin dia kasih silang aja. Ya. Oke, boleh silahkan. Ini financial, adusias, smart, dan digital. Terima kasih. Tidak. 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 Terima kasih. 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 Kita buat janji ya, kita, maksudnya satu jam, contohnya tadi saya mau ketemuan sama masnya tadi ya, jam 7 Satu jam atau dua jam sebelum ketemuan, kita telpon lagi dia, Eh bro, kamu masih ingat gak saya mau ketemuan sama kamu di malam, contohnya di cafe ABC ya, oke Akhirnya nanti, kalau misalnya presentasi ya, saya sarankan teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang awal berbisnis Presentasi awalnya itu sebaiknya ditemani mentor dulu, kenapa? Karena mungkin teman-teman itu, mungkin masih bingung, apa yang harus kamu ngomongkan ya? Mungkin kita mau ngomong apa ini, saya mau presentasi, mau presentasi produk kah, mau presentasi bisnis Atau mau sharing tentang channel SP30 kepada mereka Sebaiknya saya sarankan pada teman-teman semua, presentasi pertama, ya teman-teman dinampingi mentor Tapi teman-teman kasih tau dulu sama pengundangnya, sama teman-teman yang orang teman-teman undang Saya bilang, eh nanti malam, saya datang sama mentor saya ya, mentor teman-teman kita aja, setelahnya mentor saya masih muda Nah, semuanya gitu, ya Nah, dan Yang tadi saya bilang, yaitu rekonfirmasi, bilang kita ketemu 2 jam lagi, saya nikah hari ini Oke, next Nah, dan setelah misalnya teman-teman sudah presentasi, misalnya teman-teman sudah sharing bisnis cake itu kayak ABC Bisnis cake itu gini-gini, mentor kita, Pak Bukanku Rambut Ternegara, dan lain-lain Saya sarankan teman-teman segera follow up mereka Karena, anggaplah kita presentasinya hari Senin ya Batasan waktunya untuk follow up mereka itu hari rauh Kenapa? Karena ketika seseorang mendengarkan peluang bisnis di hari Senin Mungkin mereka masih semangat, ya mereka masih panas-panasnya Nah, teman-teman harus segera follow up, kalau perlu langsung closing di tempat Ya, kalau bisa langsung closing di tempat Tapi kalau misalnya nggak bisa, contohnya dia bilang gini Oke bro, saya pikir-pikir dulu Rata-rata kan begitu ya Kasih sharing sama mereka, bilang, saya pikir-pikir dulu Saran saya, follow up-nya itu hari Selasa atau hari Rabu Jangan lebih dari dua hari Kenapa? Karena ketika kita sharing sama orang Kalau misalnya sudah lebih dari dua hari Istilahnya apinya sudah hilang, apinya sudah redup Nah, istilahnya untuk kasih naik apinya, maksudnya kita ketemuan lagi Nah, mending kita follow up-nya by phone Bilang, bro, kalau misalnya kamu tertarik, ayo kita sama-sama bekerjasama ya Ayo kita ketemuan Kalau perlu ketemuan yang keduanya, langsung undang di sini teman-teman Langsung undang ke acara PO kayak gini Ya, acara PO kayak minggu-minggu lalu Atau misalnya kalau perlu ada Bapak Sandra Puternegara Langsung bawa ke kantor ya Langsung bawa ke kantor Atau kalau misalnya teman-teman mungkin presentasinya hari Senin Mau close-nya hari Rabu Langsung ketemuan dibawa ke kantor KEKE Oke teman-teman, paham ya? Selain itu semua yang tadi, tentang buat impian, buat daftar nama, pengguna produk Yang paling penting tiba adalah ini, pengembangan diri Karena saya yakin semua orang bisa berkembang di bisnis KEKE Indonesia itu karena pengembangan diri Contohnya yang pertama Ya, yaitu membawa ke membaca buku Ya, karena baca buku itu juga penting Ketika kita baca buku, kita bisa serah pelunggungnya Ya, contohnya buku yang bisa itu Buku Badi Pasti Berlalu Highway to Success Bridge to Talk Trish dan lain-lain ya Terus yang kedua itu Mendengarkan kaset atau CD Kalau jaman sekarang itu sudah jaman ya Mendengarkan kaset, CD Tapi kalau teman-teman masih suka gak apa-apa Ya, tapi kalau jaman sekarang itu kita lebih suka dengan cara apa? Dengan YouTube Ya, channel Success Before 30 itu kan sangat mengedukasi kita Ketika kita lagi down, misalnya kita lagi bongsek, lagi menurun Ya, itu sangat penting ya Mendengarkan channel Success Before 30 Oke, next Yaitu menghadiri pertemuan ya Kayak gini kita kumpul, kita sharing-sharing Ya, itu juga penting Lalu yang terakhir yaitu mentoring Next Ya Yang kita akan belajar juga yaitu 5S Yaitu kunci keberhasilan Ya, yang pertama yaitu sponsoring Teman-teman seperti tau ya sponsoring Sponsoring artinya Teman-teman mengajak teman-teman kalian yang serbis ya Yang pola pikirnya sama untuk bergabung juga di komunitas S Lalu yang kedua, S yang kedua yaitu Selling Ya, karena memang semua pengusaha itu harus ada programming juga teman-teman Ya, harus kita disini bukan jual Istilahnya bukan jual produk yang tidak terlihat Produk yang kita jual semua terlihat Contohnya kayak Nates Super Greenfoot Semua produk yang nyata Oke Lalu yaitu Contohnya servicingnya ini penting juga Servicing contohnya gini Aku, kamu Misalnya ada orang yang order barat ke teman-teman Teman-teman kasih servicing contohnya peryongkir Teman-teman bilang Setiap pembelian gini bonus apa Itu namanya servicing Ya Terus yang schooling Adalah kita punya sekolah bisnis Kayak gini kita sharing sama-sama Kita bayar sama-sama Oke, lalu Yang paling penting dari semua ini yaitu 5 S yang terakhir yaitu sikap Karena kalau misalnya sikap kita sudah buruk ya Pasti yang lain ini tertular juga semua Empat ini pasti tertular Jadi Kunci keberhasilan sesungguhnya itu Sikap kita kembali Ya Sikap kita harus Harus positif Kalau kita mau tarik orang-orang positif Kita sendiri harus positif dulu Ya Oke Jadi dalam disini juga Contohnya teman-teman punya tim ya 50% dari tim teman-teman itu harus Kategorinya konsumen Atau orang yang menggunakan produk Karena kita punya produk di KG Indonesia ini Bukan produk yang susah dijual teman-teman Ya produknya itu Istilahnya produk kebutuhan sehari-hari Contohnya kayak Sikat gigi Odol kan itu kita Siapa disini yang tinggal sikat gigi Pasti pakai sikat gigi ya Pasti pakai odol juga Apalagi wanita mungkin pasti pakai pembalut Ya itu 50% Tim teman-teman Tata-ata harus Konsumen Atau pengguna produknya Lalu 30% selanjutnya yaitu Seller Atau yang hebat jualan Ya Yang hebat jualan Lalu 15-nya yaitu Orang yang Bisa membangun jaringan Atau Merekrut orang Bisa bangun tim Itulah Network Builder Dan 5% yaitu Leader Yang bisa memimpin ya Bisa memimpin Contohnya dibikin acara Bisa jadi pembicara Atau contohnya Pas lockdown Dia yang memimpin Itu continue Next Ya dari tadi kita sudah belajar 7 langkah Yaitu ini yang paling pentingnya Yaitu 4 prinsip Prinsip yang pertama adalah Edifikasi Contohnya gini Edifikasi itu simpelnya Tadi seperti ya Pembicaranya ya Tadi Padai memperkenalkan pembicaranya Contohnya dia bilang gini Seorang anak muda yang berusia 20 tahun Contohnya sudah mendapatkan Sudah mendapatkan A Sudah mendapatkan B Nah Coba kalau misalnya tadi Pembicaranya ngomongnya gini Seorang anak muda yang Seorang anak muda yang Tidak mampu bayar kuliah Nah Seorang anak muda yang Cuma tahun luta Apakah teman-teman akan mendengarkan saya? Mungkin akan mendengarkan Tapi dengarkannya setengah-setengah Nah Itulah pentingnya edifikasi Itu yang akan dilakukan oleh MC Contohnya ya Kalau misalnya teman-teman ketemu orang Atau teman-teman sedang prospek orang Teman-teman bersama mentor Teman-teman ya Teman-teman dengan mentor Terus memprospek orang Teman-teman memperkenalkan mentor teman-teman Oh ini koko ini luar biasa loh Atau cece ini luar biasa Dia memperkenalkan saya dalam bisnis ini Sehingga sekarang saya ini bisa sampai sekarang Contohnya Saya bisa bayar ruang kuliah sendiri Contohnya gitu Coba kalau misalnya teman-teman edifikasi dia Ini mentor saya loh Dia ini seorang pemabung Dia ini seorang titi-titi Blah-blah Pokoknya negatif Apakah teman-teman yang diprospek Akan mendengar? Tidak Tidak akan mendengar Nah itulah namanya yang pertama ini pentingnya edifikasi Itu kita bicara yang positif tentang orang Tanpa menceritakan hal yang buruk Untuk orang lain Ya Oke lalu yang kedua Nah ini penting juga teman-teman ya Kita punya bisnis kan Istilahnya bisnis berhubungan dengan manusia Yang paling penting yaitu yang kedua konsultasi Kalau pengalaman saya sendiri Saya seringnya konsultasi itu di awal dan pertengahan bulan Contohnya Di awal bulan kita tanya sama mentor kita Pak atau Bu Kira-kira target saya bulan ini apa ya? Contohnya Oke target kamu bulan ini mencapai keren distributor Ya terus Kalau misalnya pertengahan bulan Kita konsultasi sama mentor Leko atau C Kenapa omset saya bulan ini menurun ya? Kenapa omset saya beda dalam bulan lalu? Mungkin bulan lalu naik Tapi kenapa bulan ini menurun? Nah itu mentor akan mengarahkan teman-teman Mungkin kamu harus ganti strategimu Kamu harus bojo lebih giat lagi Itulah pentingnya yang kedua yaitu konsultasi Ya Karena ini konsultasi sangat penting Walaupun tidak Awal dan pertengahan bulan Walaupun teman-teman Contohnya seminggu mau konsultasi 3 kali sampai 4 kali Gak apa-apa Itulah pentingnya mentor Karena mentor itu bersedia untuk membantu teman-teman Ya Mentor istilahnya bersedia untuk Menjadi tempat konsultasi teman-teman Paham ya? Paham Lalu yang ketiga yaitu memang yang paling penting itu adalah duplikasi Contohnya apa yang dilakukan mentor teman-teman Teman-teman silahkan duplikasi Contohnya mentor kalian sehari presentasi 2 kali Teman-teman duplikasi caranya Misalnya mentor kalian rajin demo produk Teman-teman ikuti Teman-teman ikuti caranya Karena istilahnya kalau kita duplikasi orang yang sukses Pasti kita tidak jauh suksesnya dalam mereka ya Pasti kita akan mengikuti Contohnya mentor kalian itu rajin Rajin demo produk Rajin presentasi Teman-teman ikuti aja mereka punya pola Karena pasti suksesnya mula Oke Nah lalu yang keempat ini Yang paling penting juga yaitu no crosslining Ya Disini sudah tau istilahnya no crosslining? Sudah tau? Sudah tau ya? Nah jadi saya ceritakan sedikit tentang crosslining Crosslining itu istilahnya Dalam bisnis ini kita Kita satu perusahaan bernama King Indonesia Tetapi Kalau misalnya dalam bisnisnya kita itu Beda team Istilahnya namanya beda team Mentor kita bersama namanya Bapak Chandra Putra Negara Tapi Kita ini contohnya Saya sama Bapak ini Namanya beda team Artinya kita ini crossline Nah Crossline itu tetap menghargai Contohnya kita ketemuannya Kita tetap saling sama Halo pak selamat siang Selamat hebat luar biasa Nah Misalnya halo kak Selamat hebat luar biasa Nah itu namanya Kita menghormati Tapi kan tidak mungkin saya tiba-tiba tanya Pak bonusmu bulan dulu berapa ya? Nah itu tidak coba teman-teman ya Nah tentunya Kak kira-kira cara pasarkan Apa sih itu gimana ya? Cara pasarkan perusahaan ini gimana? Itu tidak boleh teman-teman ya Karena masing-masing team Punya formasinya sendiri Masing-masing team Punya triknya sendiri Jadi teman-teman Supaya fairnya Teman-teman konsultasikan ke mentor Jangan konsultasikan ke crossline Itu karena melanggar Prinsip yang keempat Ya Karena kemarin saya Baca-baca buku teman-temannya Ya Ada orang sampai berebutan suami istri Karena Prinsip yang keempat ini Mereka langgar Contohnya gini ya Ini orang sudah suami istri Tiba-tiba Ada laki-laki yang single Tanya ke istrinya Gimana caranya kamu jualan perut ini? Terus istrinya kasih tau Kasih tau Dan mereka kerjalan gitu Pokoknya jangan begitu teman-teman ya Yang keempat ini Jangan dilanggar Ya No crossline ini Kita tetap saling bantu Contohnya kita ketemu Halo saling bantu luar biasa Halo saling bantu luar biasa Tapi Tidak usah banyak tanya Caranya Jual ini gimana Caranya promosikan ini gimana Oke Paham semua ya Ya Nah inilah fokus kerja kita Ya Bagaimana caranya mencapai Namanya peringkat Care distributor Dan 21% Ada lima ya Lima Kita menemukan ya Kita menemukan Lima orang yang serius Berbisnis ke Indonesia Lima orang yang Serius berbisnis ya Lima orang ini Ingin melakukan empat Kayak yang tadi Yaitu membaca buku Mendengarkan CV Menghadiri pertemuan Dan mentoring Teman-teman lakukan cara ini Selama tiga bulan Turut-turut Turut-turut Dan teman-teman akan mencapai Satu peringkat yang namanya B-mailer Nah ini kalau misalnya Mau lebih jelas Silahkan banyak ke mentor Yang apa sih Namanya Fokus kerja 54321 Ya Oke Nah bagi teman-teman Mungkin yang belum care ya Kenapa sih Kita harus mencapai Posisi namanya Distributor Ya Yang pertama itu Cara cepat Untuk membalikkan Kita punya investasi Ya Karena untuk mencapai care itu Sekitar omset 3-5 juta Dalam bulan itu teman-teman Ya Kalau misalnya teman-teman care Teman-teman Memungkinkan bahwa teman-teman serius Ya contohnya gini Kita sebagai pedagang Anggaplah kita sebagai pedagang pakso Pedagang pakso Kira-kira omsetnya Satu bulan berapa teman-teman Omsetnya kira-kira sebulan berapa Anggaplah kita ambil ya Kita ambil satu Angka yaitu 10 juta Itu artinya memang Semua pengusaha itu butuh omset Nah kita Kita di bisnis ini Juta butuh omset Dan kita punya omset itu gak besar Cuma 3-6 juta dalam satu bulan Itu kita mendapatkan Posisi namanya care distributor Karena care Teman-teman sama sekali Dilugikan Kenapa Karena teman-teman care Teman-teman beli barang Teman-teman dapat barang Teman-teman jual Kembali duit gak Kembali duit Makanya saya bilang Sengaja mengarahkan teman-teman Segera capai Namanya care Ya kalau teman-teman care Bukti teman-teman juga Commitment Dan serius Di bisnis KK Indonesia Ya Terus yang ketiga yaitu Memang kita punya bisnis yang tadi Upset sharing Memang tahap pertama yaitu Mencapai namanya care distributor Oke Ya setelah teman-teman sendiri sudah care ya Pastinya teman-teman juga Segera mau capai posisi namanya 20% Istilahnya di sini Sistemnya namanya Komplikasi Ketika kita sudah mencapai posisi care Pasti kita juga mau ajar orang lain Gimana sih caranya capai care distributor Ya Teman-teman sendiri care Lalu teman-teman Mengajak teman-teman Kalian yang bingung orang gitu Untuk segera capai care Sebenarnya care tujuannya apa Supaya mereka bisa bertemu pembacaan Raku terbendara di Yes I can seminar Oke Kalau teman-teman care Teman-teman punya active income Sekitar 2-5 juta Dan passive income 2 juta teman-teman Ya inilah kita punya keys tools ya Atau peralatan peluatan Contohnya care Bisa mendapatkan CD Ada juga seperti majalah Ada juga dan bisnis lainnya Oke Ya jadi itulah kira-kira sharing dari saya ya Sebenarnya sebelum saya beruntung acara pada hari ini Saya cuma ingin sharing sedikit Jadi sebenarnya Orang yang gabung di komunitas CSI ini Ada 3 macam orang teman-teman Ya Orang yang pertama itu Orang yang suka dengan produknya Contohnya gini Saya suka sama produk Nates Contohnya aku teman saya suka sama produk Nates Jadi Dia gabung ke saya jadi member Supaya bisa menempatkan harga yang Kurang Terus orang yang kedua ya Orang yang kedua itu Mereka Nggak punya bisnis Mereka Jadi mereka itu ingin cari bisnis Teman-teman boleh masuk ke mereka Oh ya saya punya bisnis Kamu juga bisa punya bisnis Sama seperti saya Terus orang yang ketiga Adalah orang yang kenal channel sukses Orang yang ketiga Diantara tiga orang ini Yang mana yang paling gampang diarahkan Tidak Nah betul Orang yang ketiga yang paling gampang diarahkan Kenapa? Karena mereka punya mindset itu sudah positif Mereka punya mindset itu Istilahnya sudah Sering mendengarkan channel Bapak Chandra Putra Negara Sering masuk Hal-hal yang positif Jadi Kalau mereka diarahkan itu mudah Ya Tapi kalau mereka Kalau misalnya orang yang pertama Cuma kenal produknya Mereka mungkin hobinya cuma jualan Cuma jualan Cuma jualan Cuma jualan Yang kedua ini bisnis Ya Mereka juga bisa diarahkan Tetapi Memang yang paling enak diarahkan Ya Orang yang jenis ketiga Orang yang kenal channel sukses di 430 Teman-teman Bimbing mereka Lebih mudah Kenapa? Karena mereka punya mindset sudah positif Oke teman-teman Semoga teman-teman Bisa terapkan juga di Tim teman-teman Oke Saya mohon maaf ya Bila ada salah kata ya Sampai jumpa di Pertemuan selanjutnya Oke The best Go crown And go percent Oke Terjemahan Aku Apakah Tunggu Apakah Tunggu 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 Saya Kisah Anda yang dapat manfaatnya Bukanku Oke Tunggu Oke Dan Was Oke kita angkat nyanyikan lagi kebangsaan kita untuk para mentor-mentor bisa dibantu ke depan Pak Yogi mungkin 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 Pak Yogi Pak Yogi mungkin 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 Pak Yogi mungkin